Desain logo paling kreatif sedunia Hai semuanya, balik lagi bersama aku Nengkukut Hari ini aku akan menceritakan kepada kalian beberapa desain logo yang ternyata punya makna yang sangat dalam Nah kira-kira logo apa aja, langsung aja kita mulai ceritanya Alkisah pada suatu hari Yang pertama adalah logo Banskin Robin Coba kalian lihat deh, di antara huruf B dan juga R-nya, kalian bisa lihat apa? Ya, kalian bisa lihat ada angka 31 di sana yang memang melambangkan jumlah varian daripada es krim si Banskin Robin Ini memang ada 31 guys Yang kedua adalah logo Toblerone Nah coba kalian lihat apa sih kira-kira hubungannya Gunung Es sama Coklat Ternyata kalau kita bener-bener perhatiin pada logo Gunung Es tersebut tuh ada gambar beruang Iya nggak sih? Nah dan beruang itu sendiri tuh merupakan logo dari kota Bern Dimana kota tersebut merupakan kota pertama yang memproduksi coklat Toblerone Selanjutnya ada logo Amazon.com yang merupakan tempat berbelanja online yang juga bisa kita bilang terbesar di dunia Disana kita bisa lihat ada gambar kayak lengkungan terus ada panahnya gitu nggak sih? Itu tuh dibikin ternyata nggak sembarangan gitu aja Karena maksud dari gambar tersebut itu adalah smile and arrow Dimana maksudnya karyawan dari Amazon ini sendiri tuh harus bisa melayani customer itu dengan penuh senyuman dan juga keramah tamahan Serta siap untuk mengantarkan barang kemana saja dan kapan saja Yang keempat ada logo Subway Kalian bisa lihat di bagian awalnya itu ada seperti tanda masuk dan juga di bagian ujungnya tuh tanda keluar Dan ternyata memang Subway ini pada mulanya tuh sering banget ditemukan di pintu masuk dan juga pintu keluar kereta bawah tanah Dan yang terakhir ini nggak kalah kreatifnya guys Kalian bisa lihat ini ada logo Beats Kalian mungkin bisa lihat disini tuh cuma ada huruf B yang bisa jadi tuh adalah huruf pertama dari si Beatsnya itu sendiri kan Ternyata nggak guys Mari kita simak dengan seksama Itu ternyata ada lingkaran yang menggambarkan kepala seseorang Dan huruf Bnya itu sendiri adalah headphone Jadi kalau misalnya kita pandangi lagi secara keseluruhan pada logo Beats ini sendiri Menggambarkan seseorang yang sedang mendengarkan headphone Nah itu tadi beberapa logo unik yang menarik banget kan untuk kita bahas Mungkin selama ini kita udah sering banget ngeliat logo-logo yang tadi Maupun mungkin logo-logo yang lain yang ternyata tuh makna yang itu dalam banget Makanya kalau misalnya kalian pernah denger harga untuk pembuatan sebuah logo Jika kalian memiliki tempat usaha atau misalnya mau membuat sebuah karya Itu tuh nggak murah Karena dalam pembuatan logo itu sendiri tentunya dibutuhkan satu kemampuan yang luar biasa ya Untuk dapat mengidentifikasi setiap bentuk yang nantinya akan dimasukkan ke dalam unsur dari logo tersebut Nah kira-kira gimana pendapat kalian mengenai video yang aku bauin hari ini Nah kira-kira gimana pendapat kalian